Teman-teman sekalian, kalau seseorang diantara kita memiliki hubungan dengan orang lain, sosok manusia punya hubungan dengan manusia yang lain, dan manusia ini kebetulan yang menjadi teman dekatnya atau yang diajalin hubungan dengannya adalah orang yang memiliki kedudukan, jabatan, dan punya kekayaan, kesempurnaan fisik, orangnya cerdas, baik, apalah segala macam sifat yang kira-kira kita banggakan dari seorang teman ada padanya. Setiap kali kita ada masalah, dia selalu hadir dalam kehidupan. Setiap kali kita sedang melakukan satu perbuatan baik, dokumennya harus selalu atau selalu ada bersama kita. Kira-kira bagaimana kita merasakan ketentraman jiwa pada orang ini? Saya yakin kita sepakat bahwasannya kita akan sangat tentram dengan orang ini. Rasanya kalau tidak ngobrol sehari saja sama dia, rugi. Nyaman rasanya kalau mendengar suaranya karena setiap hari kalau kita telpon selalu dengan sambutan meriah, selalu dengan motivasi-motivasi positif, apapun yang kita ingin keluhkan selalu dijadikan sebagai amanah, tidak pernah dibongkar kepada orang lain. Apa saja yang kita butuhkan selalu orang ini hadir dan ini biasa kita namakan dengan sahabat setia. Saya yakin kita sepakat teman-teman sekalian, kita sangat senang dengan orang ini. Bahkan mungkin semua fail rahasia kita, kita berikan kepada dia. Ini pembukaan cerama kita sebenarnya. Judul kita teman-teman sekalian, Indahnya menjalin hubungan dengan sang pencipta Allah. Kalau seandainya kita bisa merasa tentram dengan manusia yang kayak tadi saya berikan ciri-cirinya, dan itu ada bukan tidak ada dari manusia yang seperti ini. Kita bisa merasa tentram, padahal pada saat kita minta nasihat, dia cuma bisa mengucapkan kata-kata. Mungkin pada saat kita butuh bantuan materi, dia hanya bisa memberikan semampuhnya. Pada saat mungkin kita berbuat kebaikan, dia hanya bisa support semampuhnya. Manusia banyak lupa dengan hal yang besar, dan mereka melihat hal yang kecil. Seringkali yang saya akan secontoh, di dalam materi-materi sebelumnya, kita kadang-kadang kagum dengan pelukis yang melukis dengan lukisan kecil, yang dia mengambil lukisan dari sesuatu yang kita lihat depan mata kita, dan kita bangga dengan lukisan dia, karena persis seperti apa yang kita lihat. Padahal manusia itu hanya menciplak saja, dan lukisan manusia tidak pernah bisa bergerak. Tapi lukisan sang pencipta, kalau seorang pelukis bisa melukis pohon kelapa, dan kita kagum karena warnanya persis seperti itu, tidak bisa bergerak. Dia hanya sekedar bisa membuat kita kagum kalau melihatnya, dan mengenang pada saat dia melukisnya. Tapi lukisan sang pencipta, saudaraku, bergerak daunnya, buahnya bisa diicipi rasanya, bisa dilihat, lautannya bisa bergerak, manusianya bisa bergerak, berapa juta spes hewan yang kita bisa lihat, dengan beragam macam warna kulitnya di depan mata kita. Ini harimau, yang itu singa, yang ini serigala, yang itu ular, yang ini kuda, yang sana jerapa, yang sini gajah, dan segala macam hal. Bagaimana bisa manusia tidak bisa melihat keajaiban pencipta, sang pencipta yang mahal luar biasa ini, dan dia kagum dengan hal-hal yang kecil. Kita bangga dengan teman kita yang meminjamkan rumah sehari atau dua hari. Bahkan pada saat kita dipinjamkan rumah, segala fasilitas diberikan oleh dia. Kulkasnya penuh, segala macam apa yang kita butuhkan penuh, dipenuhi, panel listrik tinggal dipencet, kemudian nyala semuanya, remote AC tinggal dipencet, kemudian nyala semuanya, lalu kita kagum dengan orang itu. Itu tidak salah, manusiawi. Tapi yang salah adalah, Anda tidak bisa menilai panel-panel listrik yang besar. Teman-teman sekalian, bukankah ada matahari yang terbit setiap hari, tanpa kita memencet panel listriknya? Bagaimana apa-apa yang kita bangga dengan panel listrik yang kecil, dan kita lupakan listrik yang luar biasa, yang tampaknya tidak ada makhluk yang bisa hidup? Bagaimana kita lupa dengan hal yang besar seperti itu? Bagaimana caranya kita bangga dengan lukisan seseorang tadi, dan kita lupa dengan di depan mata kita ribuan, makhluk jutaan, miliaran dari hewan-hewan, dari serangga dengan suaranya, dengan warnanya, dengan gerakannya. Manusia depan mata kita dengan beragam macam paras wajah, warna kulit, lisan kita bisa mengucapkan kata-kata dengan beragam macam bahasa, bisa membedakan mana rasa manis, masa asin, rasa segala macam, asem dan seterusnya dalam waktu yang bersamaan. Hidung kita bisa membedakan mana bau wangi, mana bau busuk dalam waktu seketika. Kita lupakan sesuatu yang besar seperti itu, dan kita bangga dengan hal yang kecil, hanya karena teman kita menyemprotkan minyak wangi, dan kita rasa wangi. Hanya karena kebetulan kita lewat di sebuah tempat, dan kita bisa mengatakan, oh busuk bau ini, dan kita lupakan alat di hidung kita yang bisa membedakan bau wangi dan bau busuk seketika. Bagaimana bisa manusia lalai dengan hal yang besar, dan mereka bangga dengan hal yang kecil, saudaraku. Dan inilah upaya syaitan, laknatullahi alihi, untuk menjauhkan manusia dari penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah zat yang maham bumurah, maha penyayang, menyebutkan dengan beragam macam sifat-sifatnya, dan memang kita lihat depan mata kita, pada saat Allah betul-betul mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta, memang semuanya memang dia yang ciptakan. Semuanya yang kita lihat dan kita lihat memang dia yang ciptakan. Dia pemilik alam semesta ini. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha pengasih dan maha penyayang, memang benar-benar dia maha pengasih dan penyayang. Fir'aun yang jelas-jelas mengaku sebagai Tuhan, membanta Musa AS, kufur kepada Allah, dan mengatakan kepada Haman, Ya Haman ibnili sarha, la'alli attalu ila ilahi Musa, wa inni la adunuhu kathiba. Wahai Haman, buatin saya menarah, supaya saya bisa naik dan saya mau lihat Tuhannya Musa itu. Pencipta dia juga. Dia tantang seperti itu. Mungkin saya bisa lihat Tuhannya Musa, dan saya pasti yakin Musa itu pendusta. Tapi apa perintah Allah kepada Musa dan Harun AS? Pergi ke Fir'aun itu, Hai Musa dan Harun, ucapkan kalimat yang santun. Siapa tahu dia mau sadar. Karena dia tidak ngerti ini. Dia tidak tahu itu. Allah SWT dengan kasih sayang yang luar biasa, sampai seorang pencuri pun, kalau ketangkap, kepergok dan dikeroyoki oleh masyarakat teman-teman sekalian, itu juga bentuk kasih sayang Allah kepada dia. Demi Allah, kalau Allah tidak sayang sama dia, Allah biarkan dia dengan kesalahannya, maka di depan mata dia ada lubang api neraka yang akan membakar dia. Allah sudah ingatkan, sebelum dia mencuri, sebelum dia kepergok, ada rasa takut, rasa khawatir, kemudian mungkin ketangkap sekali, tapi tetap dia ngotot. bagaimana caranya Allah berhentikan, didatangkan sebuah masalah yang berat buat dia, supaya dia kapok. Kalau Allah biarkan dia tidak kebongkar, bayangkan berapa banyak kerusakan yang akan dibuat oleh orang ini. Dan Allah tahu, dengan kemahamurahannya dan kasih sayangnya, hamba ini tidak mengerti, bodoh ini. dia akan jatuhkan dirinya pada neraka yang dia sulit untuk selamat pada saat itu. Lebih baik sekarang kamu digebukin, dan kamu akan tahu bahwasannya itu adalah berbahaya buat kamu kalau kamu lanjutin. Ibn Qayyim rahimahullah, seorang alim, ulama' yang mengenal Tuhannya dan tahu bagaimana menjalin hubungan dengan Allah berkata, Allah itu, kata beliau, kalau saya memberikan penjelasannya, tidak disamakan dengan makhluk, tapi contoh beliau datangkan, seperti seorang anak, yang sedang minta tolong pada orang tuanya, kemudian orang tuanya belum memberikan kepada si anak tadi kenapa tidak diberikan karena ternyata si anak ini mau keluar dan bergaul dengan temannya yang buruk kalau anda semua disini membayangkan memiliki seorang anak masih baru SMP masih baru balik kemudian tiba-tiba ada temannya ugal-ugalan jelas narkotika jahat orangnya kemudian mengajak teman kita anak kita dan menggodahnya untuk supaya keluar bersama dia di malam minggu misalnya jelas mau ke tempat-tempat yang salah dan anda sebagai orang tua kira-kira kita izinkan tidak tidak bakal diizinkan kalau orang tua yang berakal dia tidak mengatakan tidak nak tidak bisa ayah ibu tolong izinkan saya jangan ayah ibu tahu kenapa kita melarangnya karena kita tahu anak ini tidak mengerti enggak kok saya bisa jaga diri enggak mungkin kok bisa jaga diri nak ayah dan ibu lebih tahu kata Ibnu Qaim Allah Az-Zuhajjal lebih tahu dan lebih cinta pada hamba'i dari dirinya sendiri orang Allah penciptanya kok Allah lebih tahu sampai kalau sangking bentuk kasih sayangnya Allah sampai keluarnya kotoran maaf dari dubur dan kemaluan anda itu bentuk kasih sayang Allah bayangkan kalau Allah enggak keluarin tuh bekas-bekas makanan bukankah orang kalau enggak bisa mengeluarin angin dalam 2-3 hari atau seminggu kembung kemudian harus ke rumah sakit bukankah kalau orang tidak kita cuma tahu makan kita enggak pernah tahu mana yang ada bakterinya itu tidak dari makanan tersebut begitu masuk tenggorokan lalu tersortir dengan alami dengan sistem yang luar biasa sehingga mana yang jadi nutrisi tubuh mana yang jadi kotoran dan dengan luar biasa Allah cuma memberikan rasa kita cuma tahu masuk oh iya mau buang air besar masuk sama mandi kita tidak pernah berpikir bukankah anda mencium baunya busuk artinya bayangkan kalau tertinggal di perut kita bau yang busuk seperti itu tapi kita cuma tahu manusia melihat hal yang kecil oh iya sudah selesai bawang air besar udah keluar lah udah selesai tinggal tahu makan lagi siapa yang menggerakkan motor di tubuh anda ini siapa yang membuat mengelolahnya siapa yang mengeluarkannya siapa yang membaginya siapa yang mengaturnya dan segala macam pertanyaan yang tidak bisa sebenarnya kita gambarkan teman-teman sekalian saya sekarang ingin menyampaikan mudah-mudahan Allah ikhlaskan niat kita terutama buat diri saya sendiri tentunya indahnya menjalin hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita sudah mengenal Tuhan kita teman-teman sekalian dan caranya sederhana caranya sederhana hadirin majlis ilmu seperti ini pelajari tentang rukun Islam rukun iman dalami tentang Allah subhanahu wa ta'ala rutinkan terus jalankan maka dengan izin Allah kita akan sampai pada titik nanti mengenal Tuhan kita dan kalau kita sudah mengenal Tuhan kita dan kita sudah akrab dengannya perhatikan efeknya kita akan menjadi manusia yang super luar biasa kalau ada manusia teman-teman sekalian yang setiap kali diajak oleh temannya berbuat maksiat dia jalan saja manusia itu biasa tapi anda bisa menjadi manusia yang luar biasa kalau mau di saat lagi diajak pada hal-hal yang haram kita nolak bisa dan itu hanya satu saja orang yang tahu dan mengenal Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala sampai pada hal yang kecil teman-teman sekalian sampai pada hal yang kecil kita bisa terbentuk pribadi kita menjadi manusia yang luar biasa saya akan mulai dengan kisah seorang anak muda yang ada di Iraq terkenal dengan kesulihannya orang ini dalam kisah yang sedang saya baca saya tidak temukan namanya tapi kita ambil ibu roh pelajaran orang ini saking kekuatan hubungannya dengan Allah luar biasa kalau azan langsung ke masjid on time tidak pernah ketinggalan saat pertama dari pakaiannya sudah penampilannya sangat dekat dengan Allah kalau ngomongnya selalu cuma ayat Al-Quran nasihat hadith Nabi SAW hidupnya saat-saat begitu kalau bekerja mencari yang halal pokoknya sudah di jalan Allah SWT orang ini memiliki kelebihan fisik sangat gagah di Bagdad terkenal pada saat itu dia adalah anak yang paling gagah umurnya juga masih sekitar 19 tahun pada saat itu kisah ini terjadi sampai menjadi buah bibir di kalangan seluruh wanita di Bagdad pada saat itu berharap wanita bisa ngobrol saja sama dia karena luar biasa tampannya orangnya santun sampai dikejar-kejar yang terjadi saudaraku ada satu wanita kaya seorang istri pejabat pada saat itu terkenal dengan kecantikannya kekayaannya semua laki-laki juga mengejar dia karena keliwaan fisik yang dia miliki dia berkata kepada orang di sekitarnya saya akan menaklukkan laki-laki itu dan pasti dia akan berzina dengan saya yang terjadi saudaraku dibuatlah sebuah tipu daya syaitan di depan rumah orang ini perempuan ini kebetulan waktu suaminya lagi pergi bertugas keluar kota dan zaman dulu orang kalau tugas berbulan-bulan dan Allah SWT bisa kembali atau tidak karena memang mereka pada zaman itu tidak ada komunikasi tidak ada transportasi seperti kita sekarang tidak ada alat komunikasi menurut saya yang bagus seperti sekarang dan tidak ada transportasi ini jelas dia lagi di rumahnya dia berhias dengan semaksimal mungkin kecantikan yang dia miliki dengan semerbak minyak wangi yang luar biasa kemudian dia bilang sama dayang-dayangnya kalau anak muda itu lewat di depan rumah bilang kalau di dalam rumah ada orang yang sedang sakit dan tidak ada laki-laki yang bisa bantu tolong bawa ke tobit dijebaklah anak muda ini begitu dia lewat tiba-tiba dayang-dayangnya keluar 3-4 orang dengan teriak-teriak tolong bantu Tuhan kami sedang sakit sampai akhirnya tidak ada laki-laki dan tolong bantulah akhirnya si laki-laki ini masuk ke dalam rumah tersebut waktu dia masuk ke dalam rumah tersebut saudara ku siiman maka yang terjadi adalah yang terjadi pada saat saat itu ditutup pintu kemudian si perempuan yang tadi licik ini berkata kalau kau tidak mau berzina dengan saya saya akan teriak bahwasannya kau sengaja datang untuk mengganggu saya di rumah saya dijebak waktu itu rumah semua berdekatan sedikit teriakan sudah kedengaran serba salah apa yang harus saya lakukan terjebak di sebuah ruangan rumah dengan wanita yang sempurna terjebak di sebuah ruangan wanita di depan matanya dengan kesempurnaan cantik kaya punya jabatan tinggal minta dia berzina saja hanya itu dia bisa menikmati dia bisa mendapatkan harta dan seterusnya tapi saudara orang yang sudah mengenal Tuhannya Allah berbeda dia sudah tahu siapa dia dia sudah tahu siapa yang akan dihadapin dari makhluk juga ini dia sudah tahu bagaimana hukum Tuhannya dia sudah tahu janji-janji Allah nanti kalau dia meninggalkan yang haram nantinya di surga akan dibalas apa dia sudah pelajari semuanya maka dia pun berdoa kepada Allah mengatakan Ya Allah engkau tahu bagaimana aku menjaga hubunganku denganmu dengan baik dan dari dulu aku sudah selalu digoda untuk melakukan hubungan dengan lawan jenis dan aku selalu menahannya kenapa sekarang aku tiba-tiba masuk dalam sebuah jebakan syaitan yang seperti ini selamatkan Ya Allah tiba-tiba dia rasa mules perutnya gak enak kemudian dia bilang saya mules saya butuh kamar kecil kata perempuan tersebut kamar kecil di depan mata saya ini buka silahkan masuk tapi tetap setelah kau keluar kau akan zina dengan saya kalau enggak saya akan teriak dia masuk kemudian dia buang air besar dalam kisah ini maaf kisahnya memang begitu buang air besar setelah buang air besar muncul ide di fikiran dia tiba-tiba Allah berikan petunjuk dia mengambil kotorannya sendiri dia tempel di bajunya pada saat dia keluar dari ruangan tadi si perempuan kaya ini yang terkenal dengan kebersihannya kecantikannya segala kaget melihat tadinya bajunya rapi orang ini tiba-tiba penuh dengan kotoran dia sendiri lalu dia mengatakan kenapa kau begini dia bilang saya begini orangnya inilah yang sedang terjadi sekarang maka kalau kau memang mau berzina saya orangnya sudah seperti ini ini kotoran di badan saya akhirnya perempuan tersebut mengatakan keluarkan laki-laki ini laki-laki ini jorok dan kotor dikeluarkan dari perempuan tadi dan dia begitu keluar di depan rumah perempuan tadi sujud syukur kepada Allah selamat dari zina bagaimana seseorang kalau tahu dan mengenal Tuhannya dia akan menyelamatkan dirinya dari dosa bukan cuma terjerumus sudah terjebak masih bisa lari teman-teman sekalian betapa lemahnya banyak orang diantara kita bukan cuma di jebak dianya sengaja jermuskan dirinya padahal sabda Nabi s.a.w. jelas hadis Bukhari kalau seseorang hamba berbuat dosa satu dosa kecil tertetes di dalam hatinya titik warna hitam kelam kata ulama hadis begini maksudnya apa tetesan hitam itu dia akan merasa beberapa hari ke depan hidupnya gelap hidupnya sulit dengan satu dosa kecil hidupnya sulit kelam banyak pintu-pintu rezeki yang masih tertutup sampai titik hitam itu bersih apa kata Ibn Umar radiyallahu anhuma aku mengetahui beratnya dosa kecil yang aku lakukan akar zam dosa yang paling kecil mungkin kita cuma melihat sesuatu yang biasa mungkin cuma sekedar dengar sesuatu yang tidak disengaja saya tahu Allah mengharamkan saya sholat berjamaah subuh di masjid sebulan terharamkan dari ibadah gara-gara dosa yang paling kecil bagi dia sampai saya kadang-kadang teman-teman sekalian kalau menyimak kisah orang-orang sholat ini menganggap diri kita luar biasa kecil saya pernah diajak sama istri saya ke satu tempat butuh sekali harus masuk di mal lalu kemudian saya ambil headset handphone saya saya pasang di kuping sambil saya dengarkan ceramah saya sendiri atau saya dengarkan tilawa waktu itu tiba-tiba terlintas di benak saya seperti sebelumnya subhanallah saya tidak pernah terfikir kalau saya masuk ada musik saya pikir ini adalah hal yang biasa bukan saya yang putar kok tapi setelah saya simak kisah-kisah orang sholih ini dan saya fahami makna hadith tadi yang saya sebutkan ternyata titik noda hitam di dalam hati dari dosa itu walaupun kecil sudah cukup mengharamkan kita dari nikmatnya ibadah yang luar biasa sampai saya pasang headset tersebut saya putar saya belum menasihatin istri saya karena saya sendiri juga masih bilang saya sendiri masih butuh itu sambil jalan kemudian setelah saya belanja kami keluar dari mall lalu dia tanya kenapa tadi pakai headset saya bilang bukan tadi kamu dengar musik disana-sini dia bilang iya tapi kan kita bukan kita yang putar saya bilang iya ingat dosa itu seperti segelas racun kamu tahu atau tidak tahu itu racun tetap akan berefek saya tidak mau noda iman saya betul-betul memang saya rasakan sendiri selama ini subhanallah kalau saya jalan ke mall dan dengar musik pun begitu pulang berbeda ibadahnya ada gangguan di ibadah solat malam ada gangguan di bacaan Al-Quran ada gangguan di ibadah-ibadah yang lain dan itu nyata memang subhanallah makin kental kita jaga hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala makin jeli kita hati-hati dalam menjaga hubungan dengan Allah maka makin kental hubungan dengan Allah makin terasa itu kenikmatan imannya makanya syaitan berusaha untuk mengelabui bagaimana caranya supaya bisa rusak coba kita simak sekarang kisah banyak kisah-kisah orang salih kalau kemarin ada beberapa sahabat yang kita angkat kisahnya dalam generasi emas islam kita coba korek sekarang kisah tabi'in mungkin ada diantara anda yang mengatakan itu kan ustaz kemarin sahabat lihat nabi baik kita lihat generasi tabi'in kita lihat generasi yang tidak jauh dari kita tidak melihat juga nabi Muhammad s.a.w. saya akan angkat misalnya contoh teman-teman sekalian Muhammad bin Sirin rahimahullah Muhammad bin Sirin ini salah satu ulama tabi'in yang terkenal dengan keimanannya dan beliau ahli ta'wil mimpi pedagang di pasar satu waktu beliau berdagang kemudian ada dagangan dia ragu nih syubahat ini kayaknya salah nih ragu cuman ragu bimbang harganya 40 ribu dirham ini luar biasa jumlahnya ini bisa mungkin sampai puluhan juta mungkin 60-70 juta ditinggalin sama dia gak jadi transaksi dia ragu kalau sumbernya ini kayaknya haram nih tinggalin sama dia satu pasar heboh padahal cuman dia yang memang punya peluang untuk mendapatkan keuntungan itu gak mau ditinggalin sama dia tersebar berita Muhammad bin Sirin meninggalkan 40 ribu dirham ini bukan hal yang ringan seorang pedagang tahu nih keuntungannya baiklah besok pagi kejadian ada satu orang transaksi di tokohnya berikan uang kurang 2 dirham kurang 2 dirham kata Ibn Sirin demi Allah kau belum membayar 2 dirham itu kata orang itu 2 dirham demi Allah saya sudah bayar kata Ibn Sirin demi Allah kau belum bayar ribut nih satu pasar sampai datang lihat ribut dengan 2 dirham lalu kata teman-temannya waktu itu akhirnya orang ini orang ini akhirnya membayar 2 dirham setelah itu Ibn Sirin berikan barangnya pergi orang-orang pasar tanya wahai Ibn Sirin kemarin anda meninggalkan 40 ribu dirham karena syubhad sekarang anda bersumpah sama Allah kena ngejar 2 dirham apa kata Ibn Sirin orang yang mengenal Tuhannya ini yang penting teman-teman sekarang dia mengatakan demi Allah saya bersumpah karena saya tidak mau dia makan haram karena saya tahu itu haram bagi dia dia tinggalkan 40 ribu dirham yang bisa dia dapatkan kadang-kadang kita Allah nanti aja deh gampang nanti bakuatur kalau orang kita bilang biasa begitu tutup mata aja dulu yang penting sekarang masuk dulu uangnya lupa 1 rupiah sudah cukup membuat anda masuk rumah sakit sebulan teman-teman kalau haram hati-hati Imam Nawawi Rahimahullah Imam Nawawi ini pernah mendengar berita tetanggahnya kambingnya hilang tetangga dia bilang sama dia kambing saya hilang gak tahu saya pengen ambil saya udah cari di tempat-tempat yang biasa saya gembalain gak ada berarti dicuri ini Imam Nawawi tidak beli kambing satu bulan gak beli kambing semua kambing di pasar yang sudah mentah yang sudah terpotong atau yang masih hidup dia tidak mau beli sampai dia pastikan kambing tetangganya sudah ada beritanya mati atau memang dia temukan kembali sebulan dia gak mau beli takut nanti kalau yang dia beli itu kambing temannya yang hilang saking hati-hatinya menjaga hubungan dengan Allah bayangin bagaimana dengan keadaan kita teman-teman semua dianggap remeh nih dari makanan dari minuman dari pakaian yang penting pakai saja yang penting makan saja subhanallah semua ada tanggung jawab nih harus hadih hati menjaga hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ibnu Sirin ini pernah menasihatin seseorang dengan nasihat yang sangat santun orang ini kebetulan mencacimaki Hajjaj bin Yusuf kalau teman-teman belum kenal Hajjaj bin Yusuf orang ini luar biasa jahatnya Hajjaj bin Yusuf ini terkenal dengan kejahatan artinya orang ini suka menyiksa orang suka mukul orang itulah ceritanya yang jelas seringkas cerita Hajjaj bin Yusuf ini dicacimaki oleh seseorang di sebelah Muhammad bin Sirin ini orang gini ini orang gini dicacimaki macam-macam kata dia nasihatnya sangat luar biasa sah ya bena akhi hati-hati dengan ucapanmu wahai saudaraku fa'innal Hajjaj akbala ila rabbihi ketahuilah Hajjaj ini yang sedang kau bicarakan sedang menuju kepada Tuhannya ini sedang menuju kematian tidak usah khawatir sejahat apapun dia sehebat apapun dia pasti mati dia sedang menuju ke Tuhannya dan kau juga sedang menuju kepada Tuhanmu dan kau akan bertemu dengannya pada hari kiamat nanti dan pada hari itu di hari kiamat kau akan temukan dosamu yang paling kecil kau akan lebih khawatir dan lebih takut daripada dosa terbesarnya Hajjaj yang pernah dia lakukan dia akan dihukum sama Allah tapi nanti hari kiamat kau akan temukan dosamu yang paling kecil adalah sesuatu yang lebih kau takuti daripada dosa terbesarnya Hajjaj ketahuilah semua orang akan sibuk dengan perkaranya sendiri dan pasti ketahuilah dan yakini Allah akan membalas Hajjaj orang yang sedang kau bicarakan itu dari orang-orang yang dia zalimi tidak tertinggal sedikitpun tapi ingat Allah juga akan menolong Hajjaj dari orang-orang yang mendalimi dia oleh karena itu mulai hari ini berhenti mencaci orang lain nasihat yang luar biasa kenal orang kenal Tuhan orang buruk pun jangan ceritain tidak usah urus-urusannya orang sudah lah gitu kan tugas kita kalau kita lihat air pada diri orang Alhamdulillah tidak ada pada saya Ya Allah berikan dia hidayah cukup sebatas itu saja jangan lebih kenapa dia begini kenapa dia begitu kenapa dia begini untuk apa kamu campurin itu apa gunanya buat kamu ingat dia akan berhubungan sama kita di hadapan Allah dengan keadilannya Allah kezaliman yang dia lakukan sama kita kita akan ambil tapi kezaliman kita pada dia juga dia akan ambil tidak ada yang tersembunyi hari kiamat kisah yang lain Muhammad bin Sirin masih Muhammad bin Sirin saya akan sebut ke beberapa figure Muhammad bin Sirin ada tiga kisah yang saya angkat tadi kisah kedua kisah ketiga teman-teman sekalian Muhammad bin Sirin ini pernah membeli madu madu ini kebetulan dibeli satu gentong besar kalau gentong di zaman dulu itu mungkin ya bisa menampung sekitar dua ratus kilo madu sampai dua ratus lima puluh kilo madu waktu dia beli dia taruh di gentong rupanya malam hari itu dia tidur dia lupa tutup gentong itu masuk tikus tikus ini masuk ke madu masuk dan ini madu diambil karena jumlahnya banyak jatuh tempo Muhammad bin Sirin rahimahullah lupa tutup masuk tikus tikusnya waktu dia bangun pagi dilihat mati di madu itu gak bisa keluar melengket mati Muhammad bin Sirin rahimahullah mengambil madu itu semuanya dibuang dibuang sengaja cari sungai dibuang dia bukan buang biasa dibuang di sungai supaya mengalir orang-orang semua datangin wahai Muhammad bin Sirin tinggal kamu angkat tikusnya yang lainnya jual kenapa kamu harus semuanya dibuang apa jawaban dia demi Allah saudaraku aku tidak tahu tetesan mana madu yang kena bakteri yang kena kotorannya najisnya tikus itu sehingga saya jual pada seseorang dan saya menipunya maka saya lebih baik rugi semuanya daripada saya dihisap sama Allah hari kiamat luar biasa imannya dibuang dialirkan semua kisahnya berlanjut subhanallah pemilik madu datang nagih beberapa waktu kemudian wahai ibn Sirin tagihannya kata ibn Sirin saya belum punya uang kata dia baiklah bagaimana jalan keluarnya ibn Sirin bilang kasih saya waktu beberapa waktu saya akan bayar baiklah dikasih waktu berjalan waktu sama ibn Sirin dengan hikmah Allah belum punya duit orang ini hanya menggeluk pada hakim hakimnya memanggil Muhammad ibn Sirin ulama besar dipanggil dihormatin di pengadilan lalu dikatakan wahai ibn Sirin bagaimana kasus anda dia bilang hukum di tangan anda ceritanya begini dan memang saya belum punya apa-apa kata hakim kalau begitu anda akan dipenjarakan kata ibn Sirin lakukan penjarakan dipenjarain ibn Sirin sampai tunggu siapa yang bisa bayarin buat dia subhanallah penjaga penjara tahu siapa ibn Sirin ulama besar kata penjaganya apa wahai ibn Sirin kalau malam hari pulanglah tidur dengan keluarga anda pagi silahkan anda kembali ke sini kira-kira bagaimana itu kalau kita ditawarin begitu penjaga penjara silahkan pulang ke rumah nanti pagi datang lagi ke sini begitu terus di penjara kata ibn Sirin demi Allah sambil pegang kerangkangan penjaranya demi Allah saya tidak akan tolong kamu masuk ke neraka saya akan tinggal di sini sampai utang saya terbayar gak mau keluar baca Al-Quran sholat malam sampai akhirnya orang-orang satu Bagdad datang membayarkan dia ditinggal ceritain dibayarin lunasin utangnya sampai dia keluar tapi bagaimana mereka mengetahui hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan ini satu hal yang mahal teman-teman sekalian mahal sekali ini hanya bisa didapatkan bagi jiwa-jiwa yang suci yang bersih yang mau memang berhubungan dengan Tuhannya dan Allah Az-Zojal ini zat yang kalau memberi selalu dalam Al-Quran bahasanya apa bighairi hisab innama yulak qasabiruna ajarhum bighairi hisab selalu ada kalimat bighairi hisab bighairi hisab bighairi hisab itu tanpa hitungan kita kalau minta sama Allah satu Allah gak kasih satu sepuluh seratus seratus ribu luar biasa kalau pemberian Allah subhanahu wa ta'ala itu saya pernah punya pengalaman pribadi teman-teman sekalian di Jakarta waktu saya buka restoran subhanallah dengan hikmah Allah terjadi sesuatu pada saat itu restoran ini mengalami kemunduran kemudian saya tidak tahu harus berbuat apa lagi lalu kemudian saya tetap menjaga komitmen di jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu memang kebetulan tidak ada duit sama sekali restoran ini harus dibongkar total pinjah dari tempat sewahnya saya gak tahu harus buat apa yang saya lakukan adalah saya coba pada saat gentingnya seperti itu bagaimana justru kita gencat diri kita untuk lebih dekat dengan Allah hati-hati jangan malah masuk ke dalam hal yang haram karena makin memuncaknya sebuah cobaan maka makin dekat jalan keluar dari Allah ini sudah harus satu minggu lagi saya bayar dan kalau tidak dibongkar paksa bisa rusak barang-barang nilainya barang yang ada disitu tidak kurang dari satu miliar rupiah ini kalau dibongkar dirusak semua ini jadi masalah dan ini ada investor yang masuk dengan saya Ya Rabbi apa jalan keluarnya coba saya menghubungi ayah saya kebetulan Alhamdulillah masih hidup tolong doain saya mudah-mudahan ada jalan keluarnya kemudian saya coba juga melakukan hal-hal yang saya mampu ibadah kepada Allah sambil tetap saya sabarin tunggu sampai titik terakhir subhanallah waktu itu kejadian hari Senin hari Sabtu hari Sabtu hari Jumat hari Jumat itu kalau saya tidak punya informasi jelas maka akan dibongkar paksa dan ini akan dibongkar saya gak tahu mau taruh dimana barang-barang yang penuh jumlah luasan restoran 163 meter yang sangat besar penuh dengan barang-barang mau di taruh dimana ini ada coolernya ada chillernya ada macam-macam subhanallah hari Rabu saya pengajian malam di blok M Square di Jakarta ada satu jemaah saya jazahullah khair beliau rupanya penggemar cerama tapi sering dengar di Youtube tinggal di Perancis orang kita beliau datang berhubungan Whatsapp ke saya Ustaz saya lagi mau ke Jakarta saya lagi di Jakarta saya ingin hadir langsung ceramanya Ustaz silahkan antum datang ke blok M Square hari Rabu malam ini kebetulan Maghrib Isya ada materi dosa-dosa besar habis Isya insya Allah akan ada apa namanya tanya jawab sampai jam 9 malam datanglah beliau habis selesai cerama dia datang salaman karena saya belum pernah lihat fisiknya cuma selama ini kontek-kontekkan program sosial yang saya kasih sumurlah beli motor buat da'ilah beragam macam program yang saya kadang-kadang buat di pengajian itu semua dia ikut menyumbang sampai terakhir jazahullah khair beliau nyumbang untuk mengumrohkan dua orang hafidh Quran yang saya buatin program kemudian Alhamdulillah dia ikut yang jelas teman-teman sekalian saya waktu itu kemudian saya ngobrol sama dia habis sholat lalu kemudian saya kasih di mobil saya kebetulan ada beberapa buku agama silahkan ambil bawa pulang mungkin Antum bisa baca-baca pas mau pisah hitungan dua menit sebelum pisah dia ngomong sama saya ustaz saya kemarin ke Ajwat ke restoran Antum tapi tutup oh iya udah tutup itu mungkin sekitar sebulan sekarang tutup dan memang keadaannya sekarang kayaknya udah gak bisa saya lanjutin sewahnya karena terlalu mahal dan ini insyaallah akan mungkin dibongkar dalam satu dua hari ini sudah akan dibongkar mungkin memang tidak bisa buka lagi loh kenapa ustaz masalahnya saya ceritain sepintas karena sewa ini harus bayar per bulan sekian jadi saya tidak bisa menjalankan lagi tapi memang nilainya restoran sekian mungkin saya akan buka saya sudah coba tawarkan saham ke beberapa jemaah memang belum ada jalan keluar memang sahamnya berapa ustaz? sahamnya sekian saya bilang ada nilai yang saya sebutin tentunya tidak layak saya sebutin dalam pengajian kemudian dia bilang sama saya kenapa ustaz baru bilang saya sebenarnya baru kemarin ikut investasi di satu perusahaan yang saya inginin baik ustaz berikan saya waktu malam ini saya bicara sama istri siapa tau ada jalan keluar silahkan saya pulang ke rumah kemudian saya setelah mandi segala mungkin sekitar jam 10 malam saya dihubungin sama beliau ustaz saya sudah musyawarah sama istri kayaknya saya akan ikut sama antum nih investasi restoran itu kita bongkar pindah di satu tempat kita sewa kita pindah semua tiba-tiba ini orang datang dari Perancis Allah utus datang ke saya ke Jakarta kemudian kasih jalan keluar dan teman-teman kalau saya sebutin nilainya dia kasih uang ke saya cash 650 juta saya sampai gak bisa tahan waktu itu nangis suju-suku sama Allah ini jalan keluar bagaimana ini? saya langsung datang ke mallnya nah waktu itu saya bahasakan yang saya mau buka kembali dia bilang udah gak bisa pak harus bongkar baiklah berikan saya waktu saya sudah punya anggaran saya sewa besoknya saya keliling subhanallah saya longin waktu saya kosongin pengajian saya dapat tempat kontrakan baru ada tempat lebih besar saya bisa bayar pindah semua dengan mudahnya dalam dua minggu setelah itu sudah pindah semua alhamdulillah dan sekarang berjalan sudah hampir dua tahun sabar sedikit dalam ketaatan dan Allah Azawajal ada bersama kita teman-teman sekalian Allah sudah katakan Allah akan selalu bersama dengan orang yang beriman dan orang yang berbuat baik ini enggak kadang-kadang orang bersudah dalam keadaan genting, susah maksiat lagi tambah kebar tambah mabuk tambah berzina menambah menumpuk-numpuk masalahnya sementara masalah kecil saya sudah cukup membuat masalah yang besar buat kita maka harus sabar yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala kita dengarkan kisah Ash-Syu'abi Ash-Syu'abi terkenal seorang ulamak tabiin nama lainnya Amir bin Shurahbil rahimahullah beliau pernah menjadi penasihat khalifah penasihat khalifah ini zaman dulu kelebihan khalifah-khalifah islam kita itu mereka menjadikan penasihat penasihatnya selalu ulamak sehingga memang terkontrol terus terawasi ini boleh enggak enggak boleh ini boleh enggak boleh kita lihat kalau kisah sukses pemimpin kita selalu disebelahnya ada alim ulamak kalau yang jauh dari ulamak pasti sudah kacau semua itu maaf saya tidak singgung sebab pun tentunya tapi saya membahasakan ini umumnya histori kalau kita lihat coba baca suksesnya pemimpin-pemimpin khalifah-khalifah kita gitu kan itu semua disebelahnya memang ada penasihat para ulamak waktu Abu Bakr menjadi khalifah penasihatnya Umar bin Khattab waktu Umar bin Khattab jadi khalifah Ali bin Abi Talib dan Uthman menjadi penasihatnya waktu Uthman bin Afan Abdul Rahman yang menjadi penasihatnya Ali bin Abi Talib dan Talha maaf dan Sa'ad bin Abi Waqqas terus begitu mereka saling minta orang-orang yang sebenarnya jadi penasihat subhanallah khalifah ini sangat terkenal dengan kesolehannya Abdul Malik Ibn Marwan namanya soleh dia jadikan penasihatnya syu'bi syu'bi seorang ulama yang terkenal ulama hadith ulama fikir dan seterusnya pernah satu waktu khalifah ini menahan sebagian orang tapi belum jelas orang ini salah atau enggak penjarain dulu deh gitu kan penjarain dulu untuk memastikan orang ini salah atau tidak maka beliau disebelah khalifah tidak tinggal dia langsung menasihatnya mengatakan ya amiral mu'minin wahai pemimpin orang-orang yang beriman kalau anda menahan mereka dengan batil enggak benar nih pasti kebenaran akan mengeluarkan mereka kalau pun anda menahan mereka karena mereka salah maka Allah lebih memuji sifat memaafkan nasihat yang luar biasa maka Abdul Malik pun rahimahullah langsung memaafkan orang-orang tersebut menyelesaikan hak-haknya orang yang diambil ya itu kebualan pada saya itu bukan hal mencuri bukan hal yang apa ya hal-hal yang masih bisa ditoleransi karena memang ada perseruan yang akhirnya masih bisa ditoleransi akhirnya dimaafkan oleh Abdul Malik tapi posisi disini syu'bi menasihatnya pernah satu waktu syu'bi ini diutus oleh Abdul Malik bin Marwan menuju ke Kaisar Romawi kisah yang kedua tentunya pada saat dia pergi ke Kaisar Romawi teman-teman sekalian pas tiba di sana Kaisar Romawi heran dengan kecerdasan syu'bi dengan dua hari di Kaisar Romawi dia sudah bisa tahu berapa jumlah kamar bangunan ini dari apa komposisinya tamannya seluas apa banyak hal yang aneh-aneh yang ditahu oleh syu'bi dalam dua hari di istananya lalu dia kagum dengan kecerdasannya maka dia ingin buat kekacauan dia kirim surat surat ini dia bilang kepada syu'bi wahai syu'bi kasih ini kepada khalifahmu jangan buka kasih ke dia dia bilang baik syu'bi menjaga amanah dikasih kepada Amir Muhammadin Abdul Malik lalu untuk dibuka tulisannya begini dari Kaisar Romawi kepada yang terhormat Raja Muslim Abdul Malik bin Marwan saya melihat bahwasannya orang yang sedang kamu utus ini sangat cerdas dan kayaknya dia yang paling layak menjadi khalifah bahasa begitu lalu Abdul Malik ini menutup surat lalu mengatakan kepada syu'bi apa kau tahu apa yang terjadi surat ini apa isinya dan demi Allah tidak wahai Amir Muhammadin amanahnya adalah titipin surat ini kasih ke Amir Muhammadin kira-kira kalau kita tahu isi suratnya seperti itu masa kita mau kasih ke khalifah kalau secara akalnya memang dia gak buka apa adanya dan orang yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehebat apapun tibu daya yang dibuat oleh manusia mereka mengatur tibu daya dan Allah juga mengatur tibu daya dan Allah sebaik-baik mengatur strategi tibu daya mau kemana dia muter-muter mau kemana dia buat dantan data palsu surat-suratnya sampai kemana toh kafasitas perutnya cuma makan dua piring tempat tidurnya cuma satu kali dua meter dan pada saat mati cuma membawa kain kafan mau dibawa kemana mobil yang dibeli dari uang haram tas-tas bermerek dompetnya makanan-makanan mewah yang dia makan akhirnya jadi kotoran dan jadi penyakit buat dia kebodohan kena tidak faham ringkas cerita adalah kata Syubi demi Allah saya tidak tahu yang amir mu'minin kata dia sesungguhnya Raja Kaisar Kaisar Romawi itu menulis surat mengatakan kagum dengan kecerdasanmu dan dia berkata gitu kan kalau kamu adalah orang yang paling layak jadi khalifah kata Syubi demi Allah yang bermuminin karena dia belum kenal anda kalau dia kenal anda pastilah otomatis dia akan tahu bahwasannya anda lebih cerdas daripada saya lalu kata Abdul Malik saya sudah faham apa maksudnya lalu kemudian dia kirim surat lagi ke Raja Romawi dan dia berkata kemudian dari Amir Mu'minin Abdul Malik dan kepada Raka Isar Romawi apa yang kamu ucapkan itu sebenarnya sudah saya baca kalau kau ingin mengacaukan kerajaan saya dan ketahuilah saya dan Syubi bersaudara karena Allah dan tidak akan pernah kau bisa masuk di dalamnya lalu pengantar surat ini rupanya waktu dia mengantar surat dia sempat di sebelahnya Raja Kaisar Romawi dia dengar maka dia mengatakan demi Allah kata si Kaisar Romawi tapi dalam bahasa diterimakan karena mereka juga memanggil Allah orang-orang Kristen demi Allah saya tidak ingin kecuali itu ingin mengacaukan kerajaannya tapi hubungan antara seorang mu'min dengan mu'min teman-teman atasan dengan bawahannya tidak mudah dikoyahkan kalau dia kenal Allah subhanahu wa ta'ala orang ketiga datang membuat fitna membuat apa semuanya tidak akan ada masalah buat dia kisah yang lain Atta' bin Abi Rabah Rahimahullah Atta' bin Abi Rabah ini teman-teman sekalian pernah tentu Atta' ini sedikit saya berikan gambaran dan ulama mengatakan dalam ilmu jarwad ta'adhil dalam ilmu hadith kita boleh ada hal-hal yang boleh disebutkan kalau berhubungan dengan kekurangan seseorang kalau memang itu ciri khasnya atau sesuatu yang kalau disebutkan tanpa menyebutkan nama pun nah ini masuk bukan dalam giba yang jelas ulama menyebutkan ciri fisik disini seperti mereka menyebutkan Nabi SAW jerbu tidak tinggi tidak pendek itu bukan naib Atta' bin Abi Rabah ini seorang budak hitam kulit hitam disebutkan dalam buku-buku tentang penjelasan preview data beliau orangnya kurus kaki kanannya bincang mata kanannya rusak fisiknya sangat kurang rahimahullah tapi waktu Atta' bin Abi Rabah menjadi ulama khalifah waktu itu Suleyman bin Abdul Malik adiknya tadi Abdul Malik bin Marwan itu anaknya Abdul Malik bin Marwan waktu sudah meninggal ayahnya dia jadi khalifah Suleyman bin ini orangnya baik khalifah dan suka dengan alim ulama dia mengeluarkan peraturan kalau tidak boleh mengeluarkan fatwa di musim haji kecuali Atta' bin Abi Rabah orang alim ulama karena ini dalam haji tidak boleh sembarangan sampai Atta' bin Abi Rabah dapat julukan alimnya ulama gurunya para ulama ulama-ulama pun kalau datang di Mekah banyak meminta nasihat dari beliau Atta' bin Abi Rabah ini rahimahullah di musim haji datanglah Suleyman Ibn Abdul Malik khalifah dengan anaknya dengan ketampanannya dengan dayang-dayangnya dengan kebesarannya buka kema besar kemudian masuklah ukuf di Arafah sementara ukuf Abdul Malik Suleyman mengatakan dimana sahibuk aina sahibukum mana nih teman kalian nih biasanya kalau bahasa sahibukum ini santun dari khalifah untuk mufti untuk muftinya Atta' bin Abi Rabah yang ada dimana kata mereka ambil pemimpin lagi di kemahnya lagi menunggu orang-orang yang lagi antri lagi antri bertanya dia bilang saya punya hajat saya ingin datang ke sana baiklah Suleyman datang Suleyman ini dia menunjuk si Atta' bin Abi Rabah jadi pufti dia yang memberikan gaji pemimpinnya dan waktu itu khalifah dan perlu diketahui Suleyman di zamannya ini khilafah umawiyah jadi luas sekali luar biasa kuasanya sangat luas karena ayahnya juga punya kekuatan militer yang besar hingga cerita dia pun datang dan dia seorang salih begitu dia masuk ke kemahnya Atta' bin Abi Rabah disambut oleh Atta' bin Abi Rabah pelukan ngobrol saling menyebutkan kata-kata yang santun satu sama lain sebagai adab seorang muslim setelah itu Atta' bin Abi Rabah bertanya wahai amir mu'minin kenapa anda datang ke sini kata dia saya punya hajat ada pertanyaan yang saya mau tanya kata Atta' bin Abi Rabah ini orang tadi saya bilang kekurangan fisiknya ada dia pegawainya yang datang ke dia ini kalau mungkin maaf teman-teman di gubernuransi ini presiden langsung yang datang bukan cuma gubernur langsung datang langsung ke ruangan dia karena ada hajat yang dia mau sampaikan misal datanglah teman-teman sekalian lalu dia mengatakan Atta' mengatakan hajat anda pribadi pertanyaan pribadi atau hajat umat islam kata amir mu'minin hajat saya pribadi pertanyaan saya pribadi Alta' mengatakan kalau begitu amir mu'minin mohon maaf anda keluar antri bersama muslimin karena ada yang sudah antri sebelum anda punya hajat pribadi kalau itu hajat umat islam saya akan dahulukan anda orang di sekitar Suleiman ini marah tapi Suleiman diam rahimahullah beliau sangat luar biasa mana ada presiden atau raja yang mau dipermalukan begini kan tinggal jawab selesai kan gitu tapi beda nih ini namanya muru'ah ya kehormatan menjaga kesucian kehormatan dengan Allah luar biasa silahkan anda antri karena muslimin sudah antri sebelum anda Suleiman keluar antri ini orang di belakangnya sudah pada marah nih ajudan-ajudannya segalanya sudah luar ini kalau bukan karena Suleiman dalam riwayat ini dikatakan kalau bukan karena Suleiman diam maka kami sudah ngamuk nih ini kalau orang sekarang sudah remuk-remuk tulangnya gitu kan subhanallah antri dan Alta' bin Abi Rabah dalam kisah ini dikatakan menjawab fatwa dengan tenang hukumnya begini sampai selesai sampai giliran datang Suleiman menarik begitu datang bertanya dijawab juga dengan tenang sudah selesai pulang sudah pamit begitu kembali ke istana tentu ada masalah nih ya Suleiman menarik dengan keimanannya juga akhirnya dia mengatakan kumpulin semuanya kumpulin semua kerabat saya yang ada hadir disini dan semua ajudan pemerintahan panggil semua dipanggil semua kumpul di kemah yang besar mereka kumpul lalu dia mengatakan apa yang kalian lihat bukanlah sesuatu yang mempermalukan ambil muminin raja bukan sesuatu yang mempermalukan dan demi Allah Allah memuliakan Atak bin Abi Rabah dari saya karena ilmunya dan di dalam Islam memang seorang alim di atas seorang amir dan memang saya punya hajat pribadi maka jangan pernah ada yang merasa marah dengan Atak bin Abi Rabah karena saya sendiri tidak marah dengan dia dan wahai anak-anakku dan para ajudanku belajarlah agama karena ilmu agama akan mengalahkan singa sana singa sana para khalifah tapi bagaimana teman-teman khalifah bisa begitu Atak bin Abi Rabah alim bisa begitu dan semua dengan lapang dada bisa menjaga kenapa karena mereka yakin ada raja yang sebenarnya Allah Azza wa Jal kita teman-teman cuma kebetulan saja beda formalitas di baju bedanya cuma sementara ini jabatannya oh si fulan ini mobilnya bedanya begini itu cuma hiasan kemasan sama dengan makanan misal kalau di Makassar ada contoh ada contoh yang ditaruh di mangkuk yang mahal ada yang ditaruh di piring yang biasa tapi sama saja contoh mudah-mudahan bahasa ini bisa difahamin karena kalau makanan langsung faham biasanya satu waktu kisah yang lain Atak bin Abi Rabah mendatangi jadi Suleiman meninggal dunia khalifah tadi meninggal dunia sudah lewat waktunya dia meninggal dunia datang adiknya bernama Hisham Hisham bin Abdul Malik biasanya memang sudah tradisi mungkin teman-teman di kantor pemerintahan sudah tahu biasanya kalau ada datang pejabat baru maka dia akan ambil informasi dari pejabat sebelumnya tentang orang-orang relasi yang bisa dihubungin itu sudah biasa turun-temurun memang dari dulu tapi mudah-mudahan relasinya ini orang-orang yang tepat yang jelas Hisham bin Abdul Malik sudah tahu kakaknya ini Suleiman terkena dengan kesolehannya dengan kealimannya dia telah menunjuk Atta menjadi mufti maka dia tidak mau ganggu dibiarin Atta jadi mufti lanjutin fatwanya satu waktu Atta bin Abi Rabah datang ke istananya Atta bin Abi Rabah ini teman-teman sekalian naik keledai keledainya tua dan untuk naik ke keledai itu kan biasanya ada pijakan untuk injak itu dari kayu biasa bajunya biasa imamahnya juga sudah tua besar dia lagi jalan dari Mekah menuju ke Damascus ibu kota Syria perjalanan lumayan satu bulan subhanallah begitu sudah kelihatan istananya Khalifah Hisham bin Abdul Malik ada satu ulama lain namanya Atta juga Al-Kurasani dari Persia terkenal juga ulama Tabi Atta Al-Kurasani jadi kalau disebut nama Atta dua ini Atta bin Abi Rabah di Mekah ini bekas budak yang jadi alim ulama ini Atta Al-Kurasani memang anak pejabat tapi jadi alim ulama juga dia lagi di kereta kencananya kalau kita sekarang mungkin mobil yang paling mewah kalau kita kencana dulu ada dua orang yang di depan memungkung kucak kudanya kudanya dihias dengan beragam macam hal luar biasa lah kita tahu ini pejabat begitu Atta Al-Kurasani lihat dari jauh Atta bin Abi Rabah dikenal nih dia suruh berhentiin kereta kencananya ada anaknya yang ikut di situ anaknya Atta Al-Kurasani lagi ikut lalu Atta Al-Kurasani turun mendekati keledai itu kata anaknya yang meriwetkan kisah saya belum pernah lihat ayah saya turun mendampingi orang datangin orang biasanya dia yang didatangin ini gak dia turun dia datangin siapa orang ini sudah imamannya tua bajunya tua keledainya lagi pakai kayu gitu kan kata anaknya nih dia bilang saya tidak pernah lihat ada orang semiskin itu dalam kisah itu lalu ayah saya pun datang memeluk salaman seperti sahabat lamanya lalu mereka ngobrol saya tidak tahu apa yang diobrolin lalu kemudian ayah saya kembali ke kereta kencana lalu mengatakan kepada saya wahai anakku saya akan masuk bersamanya ke amir mu'minin kata anaknya ayah siapa orang ini saya belum pernah lihat orang semiskin ini kata dia hati-hati dengan lisan ini adalah ata' bin abirabah kata anaknya ata' bin abirabah alim ulamak kata ayahnya iya makanya hati-hati jangan ngomong sembarang walaupun bukan ata' bin abirabah kau tidak pantas mengucapkan kalimat itu anaknya mengatakan saya pun beristighfar kepada Allah lalu saya melihat ayah saya jalan kaki bersama dengan ata' bin abirabah masuk jadi kecerita masuklah mereka ke istana lalu mereka keluar kata anaknya ayah kata anak ata' al-khorasani anaknya bilang ayah ceritanya apa yang tadi terjadi di dalam kata ata' al-khorasani demi Allah kalau bukan ata' bin abirabah saya tidak diizinkan masuk ata' bin abirabah jalan pincam kakinya hitam tubuhnya hitam bajunya biasa matanya satu rusak jalan dia bilang begitu kami masuk ini hat' al-khorasani dengan baju jubahnya yang mewah dan seterusnya jalan dia bilang begitu demi Allah kami masuk pintu gerbang istana Hisham bin Abdul Malik berdiri dari sehingga sananya raja berdiri kemudian mendekati ata' bin abirabah dan orang-orang tidak tahu ini ata' bin abirabah siapa pejabat-pejabat ini banyak yang tidak tahu karena cuma dengar namanya lalu julukannya ata' bin abirabah ini adalah Abu Muhammad anaknya Muhammad Hisham mengatakan hahuna abah Muhammad kesini ayah-ayahnya Muhammad ata' bin abirabah setiap mau mampir ke sebuah kursi dia bilang hahuna abah Muhammad dirangkul terus tangannya kata at' al-khorasani begitu sudah dekat dengan singa sananya lalu kemudian saya dipersilahkan duduk at' al-khorasani disilahkan duduk lalu ata' bin abirabah demi Allah didudukkan di sebelah singa sana khalifah sebelahnya pas dan belum pernah singa sana khalifah diduduki oleh orang lain termasuk anaknya khalifah gak boleh duduki singa sana itu Hisham mengajak at' bin abirabah yang luar biasa begitu kehidupannya tadi kondisinya duduk di sebelahnya lalu kata Hisham ya abah Muhammad ada hajat apa kata dia ada hajat saya hajat yang pertama dia bilang penduduk Mekah dan Madinah wahai amir tetangganya Allah dan tetangganya Rasulullah s.a.w karena di Mekah ada Ka'bah berarti orang yang tinggal di Mekah kan tetangganya Allah bahasa santunnya begitu di Madinah ada rumah Nabi s.a.w walaupun ada kuburannya beliau s.a.w sudah jadi kuburan tapi kan rumahnya Nabi masih ada masuk dalam masjid tetangganya Rasulullah s.a.w terlambat ataya mereka ataya ini kayak pemberian yang diberikan oleh kerajaan dari khilafah diberikan kepada masyarakat semua kaya atau miskin semua dapat dari hasil pendapatan negara nanti dikeluarkan untuk kebutuhan negara kemudian sisanya dibagi rata itu haknya masyarakat penduduk Mekah dan Madinah tetangga orang-orang Rasulullah s.a.w terlambat ataya mereka maka saya mengingatkan anda kepada Allah agar memberikan kepada mereka baik kata Hisham ya gulam sekretaris datang catat dan berikan sekarang juga ada lagi hayanya Muhammad ada lagi para mujahidin yang membela perbatasan kaum muslimin mereka ribat setiap hari terlambat gaji-gaji mereka ada istri dan anak mereka mengeluh dengan saya maka berikan hak mereka ya gulam catat segera jalankan pesannya Aba Muhammad ada lagi hayanya Muhammad terus ajak apa menyampaikan hajat muslimin gak ada hajat dia pribadi nih hajat begini hajat begitu ringkasnya adalah terakhir sudah 5 hajat 6 hajat disampaikan kata Amir Mu'minin masih adakah hayanya Muhammad kata Atal Khurasani demi Allah Atta bin Abi Rabah berdiri dengan tegak di depan Amir Mu'minin lalu mengatakan kalimat yang membuat istana itu kalau mau goncang bisa goncang dia mengatakan apa wahai Amir Mu'minin ada hajat yang lebih penting dari semua yang saya sampaikan tadi kata Hisham apa itu wahai Atta Aba Muhammad apa itu ini orang-orang kaget belum pernah ada orang khalifah duduk dia beri depannya dan dia menunjuk ada hajat yang lebih penting kata dia apa itu hai Ayah Muhammad demi Allah wahai Amir Mu'minin kau dilahirkan di muka bumi ini sendirian dan kau juga akan mati sendirian dan kau akan dihisap oleh Allah sendirian demi Allah semua yang kau lihat di sekitar ini tidak bermanfaat buat kamu maka bertakwalah dengan Allah Hisham menangis waktu itu menangis luar biasa sambil memukul tongkatnya kami pun keluar dan demi Allah Atta Al-Atta bin Abi Rabah tidak minum segelas air pun dari Amir Mu'minin tidak minum segelas air pun dan waktu kami tiba di pintu gerbang maka dikejar oleh seorang sekretaris untuk memberikan dia sekantong uang emas maka Atta mengatakan demi Allah saya datang bukan untuk ini kemudian ditinggalkan lalu kemudian Atta bin Abi Rabah pulang teman-teman sekalian hanya untuk menangis nasihat khalifah untuk hajat muslimin dan tidak ada hajat dia sama sekali kata Atta Al-Khurasan sebagai penutup kisah demi Allah kalau Atta bin Abi Rabah menyebutkan semua hajatnya maka akan dipenuhi oleh Amir Mu'minin itulah kisah yang luar biasa dari seorang Atta bin Abi Rabah yang luar biasa bagaimana menasihati khalifah dan karena Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih terima kasih selamat menikmati